Halo sahabat otok, welcome back to Toto Pajuk Youtube Channel. Balik lagi semuanya di sini nih, sahabat otok. Nggak kerasa kita sudah memasuki bulan Ramadan aja nih. Dan dalam waktu dekat pasti akan ada hari raya duvitri di mana kita juga melakukan cuti bersama nih. Kira-kira sahabat otok ada rencana nggak sih untuk mudik ke tempat keluarga, pulang kampung, ataupun liburan barangkali? Nah, di video kali ini kalian bakalan dikasih tau nih ada mobil keluarga yang direkomendasikan tentunya dari kita yang harganya itu cuma 100 jutaan aja. Wah, kira-kira mobil apa ya sahabat otok? Kalau gitu langsung aja kita bahas nih POTO! Ngobrol seputar otomotif. Mobil pertama datang dari brand nomor 1 di Indonesia yakni Toyota nih sahabat otok alias Toyota Kalia. Mobil Toyota Kalia ini dapat kalian punya dengan harga 100 jutaan aja nih sahabat otok. Jadi buat sahabat otok yang pengen beli mobil keluarga dan waktu dekat bisa membeli mobil ini. Terutama mobil ini tetap dapat menunjang keamanan dan kenyamanan kalian dalam berkendara tentunya. Untuk keamanan, Toyota Kalia 2023 sudah dilengkapi 2 airbag. Sementara itu, untuk memastikan kontrol kadang lebih maksimal saat pengereman, mobil ini menggunakan fitur Anti-Loft Blacking System atau ABS dan Electronic Black Force Distribution atau ABD. Pada bagian belakang mobil, terdapat rear parking sensor untuk membudakan sahabat otok semua ketika memarkirkan mobil ini di area sempit sekalipun. Nah, untuk sahabat otok yang membawa anak, tenang aja, karena Kalia 2023 ini sudah mendukung fitur isofix untuk pemasangan kursi bali dan balita dengan standar internasional. Tidak hanya keselamatan saat modik, kita pasti juga mengutamakan kenyamanan ya sahabat otok. Untuk kenyamanan, ruang kabin mobil yang luas menjadi salah satu kelebihan dari Kalia versi terbaru. Ditambah 7 kursi penumpang yang terbuat dari material berkualitas dan desain senyaman mungkin. Selain kursi, sahabat otok tentunya membutuhkan sedikit hiburan ketika di perjalanan. Toyota Kalia menyediakan fitur head unit dengan teknologi layar sentuh. Sahabat otok juga bisa mengatur audio dengan mudah tanpa kegangan fokus berkendara berkat fitur new audio steering switch yang ada pada setir pada mobil V2G. Bagian dashboard di desain multilayer dengan kolaborasi warna hitam dan coklat tua agar terlihat elegan dan berkelas. Pada bagian bawah kursi, di baris pertama terdapat ruang penyimpanan atau compartment tray untuk meletakkan barang-barang penting sahabat otok dengan mudah dan lebih aman. Untuk mesin sendiri, Toyota Kalia cukup memuaskan karena menggunakan mesin 3NR berkapasitas 1.197 cc dan berteknologi dual VVTi dengan 4 silinder segaris. Tenaga maksimal yang dihasilkan sebesar 88 PS dengan tersi maksimum mencapai 11 KGM. Selain itu, Toyota Kalia 2023 sudah didukung oleh transmisi manual dengan 5 percepatan dan transmisi otomatis dengan 4 percepatan. Konsumsi bahan bakarnya juga termasuk irit loh sahabat otok, yaitu 20 km per liter. Untuk kenyamanan dan keselamatan dengan harga 100 jutaan, Toyota Kalia memang menjadi pilihan yang terbaik. Lalu untuk bentuknya sendiri, mobil Kalia 2023 memiliki ukuran panjang 4.070 mm, lebar 1.655 mm, dan tinggi 1.600 mm. Jarak sumber roda atau wheelbase-nya sebesar 2.525 mm, sementara ground clearance-nya itu 180 mm, sehingga mampu melewati medan jalan yang terjal dan penuh bebatuan. Tampingan lampu utama dengan LED memberikan kesel lebih dinamis serta lampu kabur atau fog lamp yang berbentuk sedikit memanjang dan lampu rem atau stop lamp yang berbentuk siku dapat memperindah tampilan mobil menjadi lebih modern dan kecinian. Ada yang lebih menarik di bagian eksterior view kalian, sahabat otok, yaitu rechargeable outer mirror yang sangat memudahkan, sahabat otok. Lalu ada FACOLINE 14 inch yang juga didesain 2 tone sehingga terlihat lebih sporty. Untuk harganya sendiri kalian ada di kisaran 161 juta sampai dengan 184 juta. Nah, mobil kedua nih yang bisa kalian dapatkan dengan harga 100 jutaan aja untuk mudik keluarga adalah Daihatsu Sigra nih, sahabat otol. Mobil ini sering banget disebut adalah adik diri dari Toyota Calya. Tapi ternyata mobil ini harganya lebih murah dari Toyota Calya nih, sahabat otol. Sigra sendiri adalah MPV 7-seater dengan panjang 4.110 mm, lebar 1.655 mm, wheelbase 2.525 mm, serta ground clearance-nya itu 180 mm. Daihatsu masih menyediakan dua pilihan kapasitas yaitu 1 liter 3 silinder dan 1,2 liter dengan konfigurasi 4 silinder. Outputnya masing-masing 67 PS, torsi 89 Nm, dan 88 PS, torsi 107 Nm. Penyalur daya juga tersedia dua opsi, yaitu 5 speed manual, dan 4 speed otomatis. Dan uniknya, ternyata Sigra transmisi manual lebih laku ketimbang transmisi otomatis lho, sahabat otol. Untuk desain sendiri, Sigra sejak awal tidak terlalu mengecewakan. Walaupun dulu sempat diragukan dan tersirat bahwa Sigra hanya Aila versi yang dipanjangkan, tapi kenyataannya tidak sama sekali. Meski ukurannya kecil, bentuknya proporsional untuk mobil kelas MPV. Membahas desain, dari samping Sigra 2023 tidak banyak perubahan selain velg 14 inch hadir dengan desain yang terbaru. Untuk grill Sigra tipe R, dibekali palang list krom, sementara untuk varian bawahnya hanya diwarnai sesuai warna bodi. Varian Sigra R dibekali dengan desain poklem yang terlihat lebih modern. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan teknologi dioda yang membuat lebih awet dan hemat energi, sahabat otol. Hanya Sigra yang tipe D yang masih mengandalkan halogen. Untuk bagian belakang tidak banyak berubah, hanya Sigra R yang punya tambahan garnis krom di belakangnya. Untuk interior sendiri, lagi-lagi tidak ada perubahan secara bentuk. Posisi tuas transmisi tetap di sebelah setir dan mudah dijangkau. Tapi perubahan secara visual terlihat dari warna gelap yang digunakan pada jog, dipandu abu buterang di dashboard dan trim pintunya. Selain itu, knop AC dibenahi dan lebih bercahaya. Bicara soal AC, air circulation di plafon masih tetap diandalkan dan belum ada double blower-blower, sahabat otol. Fokus sepertinya ditujukan pada kepraktisan. MPV mungil ini punya tambahan ruang penyimpanan di beberapa bagian. Tempat menaruh handphone di bawah tuas transmisi, baki di bawah jog depan untuk menaruh sepatu atau semacamnya. Seagra Air punya keistimewaan berupa head unit berbentuk layar monitor di tengah dashboard untuk mendukung fitur hiburan. Kemampuan koneksinya meliputi Bluetooth dan USB. Selain itu, karena dibekali kamera mundur, layar juga menjadi wadah untuk menampilkan gambar. Untuk harganya, DHT Seagra berpisar dari Rp133.000.000 sampai ke Rp160.000.000 saja, sahabat otol. Lebih murah dari Toyota kalian lah ya, kira-kira. Nah, mobil ketiga ini datang dari Wuling nih, sahabat otol, yakni Wuling Convero. Nah, Wuling ini dibanderol dengan harga Rp180.000.000.000. Sedangkan varian lainnya, yakni Wuling Convero S itu berada di kisaran Rp200.000.000. Tapi kita nggak bakal ngebahas mengenai Wuling Convero S karena itu udah di luar budget kita. Karena tadi seperti yang dibilang, kita ngebahas mobil yang harganya Rp100.000.000.000, yakni Wuling Convero aja nih, sahabat otol. Nah, Wuling Convero ini memang disebut-sebut juga mobil keluarga yang cukup mewah nih, sahabat otol. Di awal kemunculannya saja, mobil ini dikatakan ataupun diperhitungkan sebagai pesaing dari mobil Avanza ataupun Xenia. Bagian depan, ekstraden mobil ini memiliki desain yang cukup apik. Wuling Convero dibekali desain grill yang minimalis yang terdiri dari dua buah list. Dissebut beraksen krom dengan logo Wuling tepat di bagian tengahnya. Bagian headlamp telah disematkan teknologi adjustable projector headlight. Bagian baru Wuling Convero dibekali velg berukuran 14-inch untuk seri terendah dan 15-inch untuk seri tertingginya. Bagian interior, terlihat kabin Wuling Convero cukup lapang, sahabat otol. Warna didominasi oleh beige. Desainnya cukup apik dan berbeda dari mobil MPV lainnya. Pada panel dashboard disematkan multi-information display atau MID, luxury cluster sebagai informasi penggunaan bahan bakar, kecepatan, dan jarak tepuk. Wuling Convero juga dibekali AC dual-goer yang cukup untuk sebuah mobil MPV. Wuling Convero mampu menampung hingga 7 orang penumpang. Mobil ini terdiri dari 3 baris kursi lengkap dengan pengaman headrest dan seatbelt. Wuling Convero ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1.500 cc yang memiliki 4 silinder. Sehingga mampu melaju dengan tenaga maksimum 107 horsepower dengan torsi 142 Nm. Mesin Wuling Convero ini diklaim irit ban bakar karena memiliki multipoint injection atau MPI. Pada bagian suspensi Wuling Convero disematkan MacPherson Strattail Spring dan Independent Suspension pada bagian depan. Sedangkan di bagian belakang disematkan Cross Spring dan Semi Independent Suspension. Nah itu tadi dia 3 rekomendasi mobil dengan harga 100 jutaan aja yang bisa kalian gunakan untuk mudik keluarga nih sahabat otok. Kira-kira dari 3 mobil tadi apa nih yang menjadi favorit kalian? Apakah itu kalian sigra atau ternyata Convero nih sahabat otok? Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar ataupun kalian punya pendapat lainnya bisa juga kasih pendapat kalian sebebas mungkin di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian juga punya ide menarik apa yang lagi, apalagi yang harus kita bahas di ngotot episode selanjutnya. Kalian juga bisa kasih ide-ide menarik kalian di kolom komentar juga nih. Pokoknya kolom komentar kita terbuka bebas untuk sahabat otok semua. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Otok Project dan nyalakan tombol tipikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otok Project. Otok Project bikin mobil otok keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax